Mereka ada di hati kami semuanya. Kalau memang Anda calon pemimpin dimanapun, baik Anda yang pernah masuk pondok ini, atau tidak pernah masuk pondok ini, baik Anda yang kenal kami atau yang tidak kenal kami, baik Anda yang telah teranjur menyebar foto Anda dengan kami, atau yang belum dan jangan setelah itu, maka kami sampaikan bahwa pokoknya kalau Anda jadi ingat umat, ada hitungan di hadapan Allah nanti. Kalau Anda tidak baik, Anda akan rugi. Jabatan hanya 5 tahun, 10 tahun, seksa panjang loh ya. Ini nasihat kami untuk Anda. Akan tapi kalau Anda cerdas, mumpung jabatan hanya 5 tahun, 10 tahun saya akan mencari surga dengan jabatan saya. Itu biasa yang kami sampaikan. Jadi tolong ya, kalau melihat gambar saya dengan Pak A, Pak B, Pak C itu ya mungkin khusnudun ya. Mungkin fotonya. Bisa jadi bukan dianya, tim suksesnya. Jadi jangan suudan juga dengan dia. Kadang tim suksesnya itu sudah dilarang, moto-moto, moto-moto, disebarkan di ini. Ya mungkin khusnudun. Sudahlah, yang penting mereka adalah di hati kami. Kami tidak GR, kami di hati mereka. Tapi kami yakin, kami mencintai mereka. Siapapun mereka kami riduk berbaik. Sehingga yang datang kepada kami, kami beri nasihat. Kami tidak tahu mungkin jadi. Kemudian setelah itu nasihat kami didengarkan, lumayan. Saya dapat pahala mengalir. Kalau nasihat saya tidak didengar, lumayan saya dihadapan Allah, sudah tidak dosa. Saya sudah menyampaikan. Tapi kalau saya mendukung si ACB, ntar dulu. Ntar dulu, saya mencintai semuanya. Jadi jangan bicara tentang dukungan-dukungan, akan tetapi kami mencintai semuanya yang jadi tolong pesan-pesan kami. Berbuat untuk kemanusiaan. Berbuat untuk kebaikan. Dan Alhamdulillah pondok ini aman. Di mimbar ini tidak ada calon-calon duduk di sini. Aman. Tidak usah khawatir. Paling di gedung sana. Di gedung sana ada minum teh bersama. Cuma kadang ada ceprat-ceprat, ceprat-ceprat. Itu urusan. Urusan tukang ceprat dilarang pun tidak bisa. Sudah dilarang, tidak usah foto-foto. Tapi ada yang ingin foto, kenang-kenangan. Okeylah. Makanya semuanya kami himbo untuk menatah hati bahwasannya. Tugas kita adalah membenahi semuanya. Membenahi diri kita. Membenahi posisi kita. Membenahi cara interaksi kita. Bagaimana kita menjadi lebih baik, bermanfaat untuk umat. Itu saja. Jadi foto-foto, kalau dibajang di mana-mana, itu hanya sekedar foto. Itu hanya ada foto. Apakah Buya mengizinkannya? Kalau urusan begitu, kita tidak pernah mengatakan orang jangan begini. Tidak. Biasa saja. Hanya himboan, ya janganlah. Kalau hanya untuk tujuan itu. Kalau mengajang foto, hanya untuk kenang-kenangan boleh saja. Tapi kalau untuk tujuan, itu adalah menjadi Anda salah niat datang ke sini. Cuma biasanya itu masih Anda dipecah lagi. Tadi ada macam. Ada yang datang ke sini, ada yang tidak datang. Yang tidak datang pun jangan disutuhani. Mungkin karena menjaga kami. Yang datang ada dua. Yang diketahui sama yang tidak diketahui. Yang diketahui pun ternyata ada macam-macam. Itu pun kadang-kadang ngekspos politik fotonya bukan kemohon dia. Tak kemohon tim suksesnya. Bahkan bukan tim sukses, bukan dia. Hanya orang lain saja yang menyebarkan. Bermacam-macam model. Sudahlah, yuk kita tata hati. Kita bahwa kami mencintai semuanya untuk membangun negeri ini. Damai kami. Kita harus menjadi juru damai di negeri ini. Pemimpin harus ada. Harus terpilih. Dan harapan kami siapapun anda yang terpilih. Ingat, anda punya batas waktu hidup di dunia. Ingat, rugi sekali kalau anda punya kesempatan menjadi orang istimewa di surga dengan jabatan anda. Tapi jabatan anda anda siasakan. Anda rugi, hai presiden. Anda rugi, hai gubernur. Anda rugi, hai bupati. Jika jabatan anda yang sikat, bukan untuk mencari surga. Ini nasihat cinta kami untuk anda semuanya. Allah alam biswa. Setelah anda menyaksikan video ini, jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad SAW.